Hai dan kita lihat bohlamnya ya lampunya Wow ini kayak orang botak gitu guys Halo teman-teman semuanya welcome back to iqtube channel kali ini gue akan unboxing dan nge-review dan juga masang lampu ya guys ini dari merek Hanno ya Hanno Hanno apa sih nyebutnya gimana ya 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 kurang lebih seperti itu ya Hanno lah kita sebut Hanno aja ya Hanno nyalakan dunia Widi ini saking terangnya kayaknya ya nanti akan kita lihat seperti apa guys langsung kita unboxing saja setelah intro yang satu ini Oke guys jadi kemasan paketnya seperti ini ya tidak dibungkus dengan plastik apalagi di bubble wrap hanya dengan kotak boxnya aja ya ini gue sangat khawatir sih Apakah di dalam boxnya itu dilapisi bubble wrap atau semacamnya karena kan ini lampu gitu guys kalau kebentur takutnya pecah ya atau meledak gitu guys Oke Langsung kita buka aja oke teman-teman jadi seperti ini ya dalam kardusnya itu ada box lampunya dan dilapisi oleh bubble wrap dan ini nanggung sih masang bubble wrapnya itu nggak merata guys ada bagian yang tidak dilapisi bubble wrap gitu loh di bagian sampingnya itu dan ini nanggung banget mana-mana bubble wrapnya tipis lagi nggak apa-apa lah yang penting kita lihat apakah lampunya selamat atau enggak ya mudah-mudahan pas kita buka lampunya nggak pecah gitu guys Oke kita lihat ya di bagian dusnya atau di bagian boxnya Hanno dengan tipe Nova cahaya putih 50watt ya wow dan ini menurut deskripsi dari tokonya lampu ini bisa bertahan selama 10.000 jam guys coba kalian hitung tuh 10.000 jam berapa hari ya berapa lama tuh kurang lebih satu tahun lebih berbulan-bulan ya sekitar 400 harian sih kalau menurut gua ya itu sotoy aja guys dan kita lihat bohlamnya ya lampunya Wow ini kayak orang botak gitu guys nah ya dan di dalam kotak lampunya tidak dilapisi plastik ataupun apa-apa ini cukup lampunya aja guys jadi kosong ya bener-bener kosong dan seperti ini untuk tampilan atau desain lampunya ya kayak lampu taman gitu guys dan ini bakal gua coba pasang di sini ya di studio karena ini emang kebetulan sedang gelap juga nih karena lampu yang gue pakai itu sekarang di studio ya ini lagi konslet gitu guys makanya gue beli ini dari Sophie untuk mengganti lampu sebelumnya ya Oke langsung kita pasang aja ya kurang lebih seperti ini kita akan lihat seterang apa sih apakah bener-bener bisa menerangi dunia gitu ya so selamat menikmati wah ini lumayan terang ya teman-teman tidak seperti sebelumnya ya dan untuk harga lampunya ini sekitar Rp83.000an saja guys untuk detailnya nanti akan gue tulis di deskripsi ya oke cukup sekian saja jangan lupa support channel ini dengan like berikan komentar kalian subscribe dan share videonya semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati